Bisa bicara sebentar? Tung, Ben. Ada apa, Mas? Papa ngundang makan. Kapan? Ntar sore. Sore ini? Iya. Lo udah acara? Enggak sih. Tapi kok mendadak, Mas? Hari ini long tahun, ya? Apa long tahun? Kok kamu gak setahu aku? Ini gue gak setahu, loh. Iya, tapi... Tapi kita belum nyatain kado. Gak beropot-repot. Cuman dateng makan terus pulang. Tim berapa berangkat? Jempat. Bentar lagi, dong? Iya. Iya, aku siap-siap dulu, Mas. Taduh, taduh. Masih ada yang gue bicarain. Selain Mama, Papa, Kinang, di sana juga banyak keluarga gue. Kita harus kelihatin kayak pasangan yang serasi. Pasangan bahagia. Gue gak mau sampai mereka tahu kondisi kita yang sebenarnya. Paham gak? Terus aku harus ngapain? Kayak pasangan yang bahagia. Gue gak tahu. Tawa-tawa, jalan, berdua, senyum-senyum. Pegang tangan. Oke. Eh. Satu lagi. Latihan. Latihan? Iya. Latihan. Setelah. Oh, iya. Aduh, susah, Mas. Ya, susah lah. Lo kayak gitu. Bisa gak sih? Harus mesra. Awangan terbaik yang tahu. Tauan boongnya. Sini, sini. Sini. Nih, kayak gini. Apa pegangan tangan aja harus saat ilian? Buruan, buruan, buruan. Buruan. Relax. Iya. Sini, sini. Nah. Relax. Senyum. Kelihatan gigi. Jalan. Cici, cici, cici. Pegangan yang mesra banget sih. Iya, sering latihan. Iya, istrimu tuh lucu banget. Ma. Ma. Sayangan mama ini. Segera mau. Iya, alhamdulillah ya kan. Baik gak sama kamu? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lalu deh, Pak. Ini, Pak. Sampai kokusin. Sampai ketatik banget loh. Iya, Pak. Laper nih. Suka, kamu mama suka deh. Ini foto-fotonya bagus-bagus loh. Mama suka yang ini deh. Tapi ini pengantin prianya kok ngelit senyum ya. Kak, masa sih? Iya, mama. Mama perhatiin deh, liat tuh. Ini mukanya diteguk semua. Iya, emang tegang kali. Iya. Mas Bian kan tegang. Namanya juga dipernikahannya. Tau. Ini jangan-janganin nanti. Kalau nikahannya dia nih, lihat dia yang cembur-cembur. Pak. Ya. Tari. Tari. Bian nge-repotin kamu enggak? Enggak kok, ma. Mas Bian, disuruh enggak mau nge-repotin aku buat sarapan, makan malam, terus... ya pokoknya tegang aku tetep buatin supaya enggak makan di luar. Mas Gian, masakan yang Mbak Tari enak? Enak. Terus-terus, udah dimasakin apa aja sama Mbak Tari? Itu, dimasakin... nasi goreng. Semeneng. Terus... Bubur ayam. Terus kalau misalnya buru-buru Mas Gian mau ke pantau, aku buatin roti panggak. Norti panggak. Enak ya, dimasakin tiap hari. Iya dong. Pokoknya semua masakan Tari, apapun itu, aku habisin. Apalagi apa? Satu petawi ya? Iya. Satu petawi. Satu petawi. Eh, selamat ulang Tawi. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tari. Kamu terlambat. Macap banget. Macap banget. Macap banget. Dia nama Tari pamit dulu ya. Sorry, dia gak enak main. Tari. Tari, gak apa-apa kamu. Iya. Lagi. Gak enak badan. Iya, Mbak. Iya, yang penting kamu sehat ya. Pak, malas ya, Pak. Iya, gak apa-apa. Kamu sehat-sehat ya. Salam. Silahat ya. Loh, cuma datang makan, terus pulang. Aku makan aja dulu. Kenal dia. Jangan pernah gak deket sama Aldi ya. Kenal apa, Mas? Dia kan sempurna kamu. Dia tahu hubungan gue sama Sarah. Maksudnya? Aldi yang kenalin gue sama Sarah. Dia juga tahu gue sempat undangan sama Sarah. Terus gue nolak perjodohnya juga dia tahu. Dia tahu banyak hal ya? Lalu gue deket sama Aldi. Gue tetap membuatnya seperti itu. Ya, maka lo gak usah deket-deket sama Aldi. Jangan sampai Aldi tahu tentang kesepakatan kita. Tapi aku minta hadiah aku. Hadiah apa? Hadiah karena udah menjalankan peran sebagai istri dan pernikahan yang sangat bahagia. Ada kenyataan yang enggak. Ya udah, oke. Serius? Iya. Mau kamu temenin aku belanja? Persediaan di rumah udah habis. Udah. Udah, Mas. Mas, trollingnya? Yuk tinggal dorong. Capek. Ih, kenapa belanjanya isinya semua? Kan kamu gak bilang mau belanja, Pak. Udahnya kok gak tahu. Iya, udah gue bisa beli sendiri. Ken, tunggu. Makan, yuk. Enggak-enggak, pulang. Aku lapar. Sampai rumah juga pesen online. Karena aku kayak yang makan yang kini, ibu. Yaudah, setelah. Ini belanjanya gimana? Sampai dulu di mobil, pesan-pesan kita makan. Yaudah, gue ke mobil, lo tinggal tunggu di restoran. Serius, Mas? Iya. Ah. Sampai jumpa. selamat menikmati kamu nanti hubung saya iya, besok pagi saya hubungin gue udah bilang jangan ngebut-ngebut enteng kamu gak apa-apa aku tuh ngebut kalau aku lagi galau aja aku gak ketemu kamu seharian jadi galau dan pulangin makan dulu ya oke halo mas, assalamualaikum udah dimana? sekarang gue dison telfon dia butuh gue gue temenin dia makan oke oke assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.